Pro Petani, Pro Petani, terus bertekad, majukan petani, bertani itu hebat Benih merupakan penciri produktivitas, makanya bisa disebut juga sebagai fondasinya pembangunan pertanian Haran Pak Menteri, penggunaan benih unggul terus ditingkatkan dan dilakukan inovasi-inovasi teknologi terkait dengan perbenian Temuan-temuan baru ditunggu, itulah yang akan mendorong meningkatkan produksi Ada hitung-hitungannya itu dari hasil riset kontribusi penggunaan benih unggul terhadap produksi cukup signifikan Dan ditambah dengan pelaksanaan budidayanya sesuai dengan GAP atau SOP Dan berbagai temuan benih-benih unggul yang sudah dikembangkan kalau saat ini dan tahun depan favoritnya benih unggul genjah, super genjah Kalau yang padi kan ada Cakrabuana, Pajajaran, dan Impari, Impago juga ada yang genjah-genjah itu tinggal dipilih Dan kalau sekarang dipilih juga yang tahan terhadap rebah, tahan terhadap kenangan karena musim hujan Tapi setelah hujan, 2023 gunakan benih-benih unggul yang tahan terhadap kering di beberapa daerah Karena kondisi ke depan berbagai prediksi, kita pantau terus itu El Nino tapi rendah Dan kita sudah punya pengalaman paling berat El Nino tahun 2015 bisa dilalui Nah ini harus melakukan antisipasi early warning system termasuk brigade-brigadenya diturunkan untuk mengantisipasi itu Tapi yang jelas gunakan benih unggul Kemudian yang genjah dan super genjah itu favorit dicari Penangkaran produsen benih sudah mengarah itu karena padi juga tetap ke arah padi IP400 Dilipat gandakan dari yang sekarang 140 ribu hektare di banyak kabupaten terus ditingkatkan Dan bagaimana ke depan 2023 terkait benih Salah satu konsepnya adalah pertanian presisi menggunakan IT Kelembagaan petani diperkuat karena di dalamnya harus ada milenial ini yang bagus untuk tidak gaptek Langkah pertama gunakan bikin poligon per petani by name by address Yang kedua gunakan benih unggul bersertifikat pasti genjah super genjah Kemudian pemupukan harus presisi Pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan Mekanisasi baik traktor apa terpantau oleh satelit termasuk waktu penggunaannya Termasuk pasca panen, panen dan lainnya untuk menurunkan losis Siap harus ada off-taker, avalis dan kemitraan di hulu dan hilir Termasuk akses kur Nah ini proses-prosesnya ini traceability dipantau dengan IT Sudah ada contohnya sekitar 3.000 hektare Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ke arah pertanian presisi Karena apa? Semuanya terjadwal, terrecord dengan komputer IT kita Bareng-bareng lah Tidak mungkin kerja sendiri Tapi langkah pertama itu yang saya sampaikan untuk persiapan tahun depan Konsumsi pangan di dalam rekeri